Kisah inspiratif dari seorang guru honorer di Kabupaten Cianjur untuk membagi waktu mengajar dengan memberikan makan dan juga pakaian kepada orang dalam gangguan jiwa atau ODKJ. Setiap harinya ia berkeliling mencari penderita gangguan jiwa yang terlantar di jalanan. Ani Sumarni seorang guru honorer cantik pengajar di Sekolah Dasar Negeri Bunikasih II di Kampung Cicari yang hilir Desa Bunisari, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Sepintas aktivistas perempuan 29 tahun tersebut nampak biasa saja, mulai dari pergi sekolah hingga mengunjungi rumah-rumah anak didiknya untuk belajar, khususnya para siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Namun di selawaktunya ibu satu anak tersebut ternyata punya kegiatan lain seusai mengajar, yakni mengunjungi orang dalam gangguan jiwa atau ODKJ di jalanan. Dengan menggunakan sepeda motornya, Ani berkeliling membawa makanan, minuman dan pakaian untuk orang dalam gangguan jiwa. Saat bertemu dengan ODKJ di jalan tanpa rasa takut, Ani langsung menghampirinya memberikan makanan ataupun pakaian. Bahkan dengan kasih sayangnya, tanpa ragu ia menyuapi dan memakaikan pakaian kepada ODKJ. Selain itu yang lebih berani lagi, beberapa kali Ani melepaskan ODKJ yang dipasung oleh keluarganya dan membawanya ke yayasan yang menangani pasien dalam gangguan jiwa. Kepeduliannya kepada ODKJ sudah ia jalani selama satu tahun terakhir. Untuk membeli makanan dan pakaian untuk ODKJ, ia sisihkan dari uang gajinya sebagai guru honorer dan sebagian dari donasi yang dititipkan kepadanya. Kepeduli dengan ODKJ, sementara ibu kan guru honor bu? Iya, lihatlah mereka butuh kita, kalau enggak kita siapa lagi? Kalau enggak kita yang peduli mereka, mereka juga butuh makan, mereka juga butuh pakaian sama layak, sama seperti kita. Manusia pada umumnya, mereka manusia ya harus dimanusia kan. Awalnya gimana ibu bisa ibu peduli dengan ODKJ gimana? Awalnya saya sedih melihat mereka mencari makan di tempat sampah, ya saya miris gitu ke inisiatif sendiri. Dengan kepeduliannya kepada ODKJ, Ani hanya ingin memuliakan manusia yang seharusnya mendapatkan hak yang sama seperti makan, minum, dan hidup sehat. Ia berharap kepeduliannya terhadap ODKJ tersebut dapat menginspirasi banyak orang lain untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.